Jadi yang saya lakukan dengan teman-teman Yayasan Terumpur Rupa itu adalah We are building our space with nature Jadi bukan merevitalisasi nature Tapi kami hanya merevitalisasi lingkungan hidup manusia di Di nature jadi Di dunia ini Dan yang kita hancurkan itu kan bukan dunianya Tapi yang kita hancurkan justru gobloknya manusia itu Space kita sendiri gitu Tempat kita hidup itu kita hancurin Pak dalam proses itu tuh Apa aja sih biasanya tantangan yang dihadepin sama Bapak Spesial yang paling annoying itu apa? Ijin Jadi kadang-kadang kebetulan saya di Yayasan Terumpur Rupa tugasnya cuma bikin seninya Yang kasihan teman-teman lain Mas Asrul terus istri saya Mira Yang harus menghadapi birokrasi dan lain-lain Kenapa emang Mbak? Maksudnya Emang berbahaya dengan ditambah taruhnya Brung Bukalang Bukannya malah jadi beneficial Harusnya sih Harusnya Tapi gak tau kenapa Saya kan bukan politis sih Jadi kadang-kadang Kadang-kadang saya sampai Saking sebelnya saya bilang Wah enakan ngebom Ngebom ikan Gak usah minta izin Mau bener ini malah harusnya Iya Jadi Ya gak tau Pertimbangannya apa Yang bikin peraturan kan juga Anggota DPR kan Jadi sebenarnya gak terlalu Urusan yang perizinan deh itu ya Pak Dan di Indonesia itu kalau ada peraturan baru kan Justru akan menjadi sumber Sumber daya bagi kantong-kantong segelintir orang Jadi yang problematisnya disitunya Dan memang Gak usah di Indonesia Di dunia ini Birokrasi itu memang Masa di dunia Pak? Masih Oh iya Dalam bahasa Jerman itu ada Ada anekdot yang mengatakan Di kantor pemerintahan itu Yang kerja cuma mesin-mesin kopi Mesin yang bikin kopi Bukan-bukan Bukan sirop Iya-iya Kopi mesin Iya Yang lainnya gak kerja Memang Birokrasi kita Kita bangun Bersama Demi kehidupan manusia Tapi akhirnya Malah jadi Kehidupan manusia menjadi Dipersulit oleh Birokrasi Tapi ya gimana Kita Kita punya Punya Apa Cita-cita Dan Ya itu bagian dari Dari pekerjaan kami Harus Ini itu Yang aktif Membantu saya Itu justru disiplin ilmu yang lain Gimana tuh Pak? Gak tau Gak tau Jadi bukan cuman seni rupas Sebagai satu doang gitu ya Pak? Jadi ada ilmu kelautan Orang sipil Orang Saitis Macem-macem Macem-macem Sampai videographer Underwater videographer Fotographer Semuanya Dan semuanya Gak ada yang dibayar Bener-bener Mereka Kerja bakti Bersama-sama Apa goal mereka tuh Sampai mau kayak gitu Pak? Nyuci dosa Ya itu Conscious capitalism Conscious capitalism Iya Jadi Anda Bikin dosa Bohongin orang Lewat iklan Dibikin Dibalikan Membikin something yang baik Gitu Bener Jadi Banyak Dan Sutradara Film-film iklan Banyak sekali Yang jadi anggota GTR Yayasan terungguh rupa Iya Emang something yang sangat menarik sih Pak Dan yang lucu lagi Sebelum Waktu berangkat Waktu mau berangkat ke Bali Tanggal 22 22 Mei Sebelumnya Juni itu apa? Sebelum Juni apa? Aku juga lupa Kalau bulan-bulanan Sama-sama seniman Pak Kalau bulan jangan ditanya Sebelumnya Juni ada Mei Pas check-in Itu ada 26 orang yang check-in untuk berangkat sama-sama dengan YTN Dan itu ada Profesor Begin ada macam-macam lah semuanya disitu Pada check-in di pagi-pagi jam 4 pagi di Cengkareng Terus tiba-tiba saya ketawa ngakak gitu Lihat mereka Grombolan itu Sedang check-in Kenapa kok? Karena waktu saya ujian Masuk Seni rupa di Hofstuhle Dekunst Itu kan salah satu ujiannya Harus bikin esai Harus nulis esai Waktu itu tugasnya adalah Apa yang Anda bayangkan Hidup sebagai seorang seniman Jadi saya bayanginnya Wah tiduran Nungguin wahyu dateng Ngerokok-ngerokok Kopi Ngebir Gak ada kepikiran bahwa saya Si kesenian itu bisa menggerakkan begitu banyak manusia dan Interdisipliner Wah Something yang menarik banget Jadi Sampai waktu mereka nanya Ada kepala sekolah Francis School nanya Kenapa ketawa komandan gitu Terus tak ceritain Wah mereka ketawa semua Tapi menarik ya Pak Networking dari seni itu bisa mengkonek Iya Dan Yang menarik lagi Itu waktu Tiba-tiba Saya dapet undangan Ikut Ikut Artjob Tahun 2019 Kan selama itu saya merasa Kesepian terus Kok di Ya Santrung Rupa gak ada seni Bapak seni Tiba-tiba Loh kok Ada Ada yang tertarik Harry Pemat ngundang saya Terus Jenong undang saya untuk Berpartisipasi Kemudian saya bikin satu syarat Aku Aku gelem melu Tapi Saratnya satu Oh mas Pokoknya habis pameran Struktur Dari instalasi saya Mau saya cemplungin ke laut Wah Gak bisa dijual Gak bisa dijual Gak bisa dijual Gak bisa dijual Gak Ini untuk Untuk Mother Earth Saya bilang Wow Akhirnya mereka setuju Dan Itu satu Dan itu mungkin yang membuka Mata bagi Para kolektor Sekarang yang nomor 11 ini Di Bali Utara Di desa Sembiran Itu di koleksi oleh Tiga kolektor Seni rupa Jadi Nice Jadi mereka gak mau bilang sponsor Tapi Koleksi We are collecting We are collecting Your art Tapi adanya di bawah laut Iya Gak apa-apa Tapi kan Jadi Yang dibeli adalah Kebanggaan Rasa memiliki Gitu Ini lebih keren dari NFT ini Barangnya tidak dimiliki Tapi saya Saya membeli gagasannya Taji Wih Secara ininya Dan itu Sebenarnya Pak Wiwahono Perlu Perlu Anda datangin juga Untuk Siap Ntar Kita Bakal datangin sih Dan itu menarik Jadi Di situ saya Rasanya Wah kayak Habis jalan Jauh Menyebrangi Apa Gurun pasir yang tanrus Tiba-tiba Ada oase Ada oase Itu Kolektor Indonesia berarti Dan yang kedua Abigil Hakim Sama Evelyn Halim Itu masih muda Di bawah 30 Wow Jadi Itu yang membuat saya bahagia Sebenarnya Itu jadi something yang Luar biasa sih Pak Dan Tidak terduga Biasanya kami kan Dapetnya dari Dari BUMN CSR Gitu-gitu kan Ini dari Pribadi Dari kocek mereka langsung Berarti ya Pak Berarti Nah Kalau begitu sekalian Saya ingin nanya juga Dari pengalaman Bapak di Indonesia Gimana Menurut Bapak Kolektor Indonesia Melihat art Ya ada yang belajar Ada yang sudah Sudah Apresiasinya gimana Pak Dikomper sama di Jerman Waktu dulu Sekarang gini Masalahnya Dari Dari generasi saya saja Sistem pendidikan Kesenian Pelajaran kesenian Di Di sekolah Dasar di Jerman Atau di TK Di Jerman itu Tidak seperti Di kita Di kita kan Pelajaran kesenian itu Gambar Gambar dua gunung Terus ada matahari Ada sawah Udah selesai Ini enggak mereka Mereka harus jalan-jalan Anak-anak TK itu Saya Kalau setiap kali Saya pameran Selalu ada 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 janji-janji Yang Mereka ingin datang Ketemu senimannya Ini anak-anak TK Jadi dibawa guru-gurunya Anak SD Mereka Diskusinya juga Karena terbiasa Jadi Pertanyaannya juga Menarik Walaupun anak Kecilnya itu Udah Lebih aware Fair ya Pak Jadi Kalau Saya harus Membandingkan dengan Indonesia Enggak Enggak fair Karena Problemnya berarti Edukasi Apa yang bedain Secara Fundamental Apresiasi seni Harus dibangun Bukan hanya Bukan hanya Belajar gambar Nama nyanyi Aku seorang kapiten Jadi Berarti Salah satu Tapi juga Museumnya juga Kalau di compare Sama luar Emang susah juga Kan Pak Ya museum Museum Di Indonesia kan Terus Jadi Semuanya harus Dipamerin Jadi kayak gudang Sementara saya beberapa kali Diajak Masuk oleh Direktur museum Di Berlin Nama di Waktu itu Di Fukuoka Jepang Itu Gudangnya Tiga kali Lebih besar Daripada Ruang pamernya Jadi Dan mereka Punya At least Enam bulan Jadwal pameran Jadi kurasinya Benar-benar kuat ya Pak Saat mereka Naruh karya itu Benar-benar Terkurasi Wah keren Semuanya juga Urusannya juga Apa Biaya ya Dana Terus juga buat merawat Kan juga Semudah itu Benar-benar Itu kan Butuh biaya besar Dan negara Punya dana Untuk itu Indonesia Enggak Di Oh di Jerman Di Jerman Anda pergi ke Filharmoni Misalnya Waktu jaman saya itu Misalnya kalau Karcisnya 125 Mark Itu Katanya Yang 100 itu Subsidi Dari pemerintah Wow Jadi Jadi benar-benar Si rakyat yang datang Kesana Bayarnya cuma 25 Jadi benar-benar Sudah disubsidi Totalitas Dari awalnya Nah Menarik banget Sementara disini Lengger mati Lowdrop mati Gitu-gitu kan Karena emang Budaya ya pak Kita Kehilangan banyak budaya Lukisan pak Ini kita ngobrolin Dari tadi Sculpture Gimana nih Lukisan Bapak juga terkenal Dengan lukisan-lukisan Abstrak ya Boleh cerita dikit Nggak pak Sebenarnya Lukisan Lukisan Abstrak Saya mulai Bisa melukis Abstrak itu Setelah Perlu waktu Empat Empat setengah Tahun Setelah Setelah Untuk membebaskan Diri dari Bentuk-bentuk Akademis Ih bapak kan Tadinya kan Sangat Sangat Naturalis Life drawing Iya Life drawing Harus dikuasai Dua jam Sehari Selama Itu banyak banget loh pak Iya Selama Lima 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 hari Per minggu Dan Selama Tiga setengah tahun Afal itu Bentuk badan pak Tau Saya Kalau anda Duduk gini Saya bisa tau Berat badan anda Dipantat Sebelah Sebelah Kanan Dan si Lumbal Lumbal Empat Sama limanya Akan terbebani Oleh Pinggang yang miring Ke Kanan Bener gak? Iya Ini Bapak Bapak Keliat orang Udah telanjang Sebuah Kayaknya Dan tekanan Tekanan Si Apa Si telapak kaki Kaki kiri itu Oleh Oleh Betis Ketekan Sekali Itu Digunakan Untuk Melukis Jadi Something Iya kan pak Yaitu Doreminya Doreminya lukisan Seni rupa Bukan hanya lukis Jadi Drawing lah Batung Iya pat Dengan good drawing Can make a good Batung Iya 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 Jadi Gak Eh Karena Dalam Visi Atau bayangan Atau khayalan Yang ada Di Di Kepala anda Untuk menceritakan Kepada orang lain Kan Paling gampang Kalau saya bisa Drawing Iya Gini loh Ini Selesai Cepatkan Gimana Cara Unlearning Kan maksudnya Itu kan berarti Bapak Dari ini Naik Misalnya Naik kereta Saya gak Gak mau duduk Tapi berdiri Jadi Oh goyangnya Gitu Jadi Makanya saya tahu Apa Beban-beban Apa yang Dialami oleh Pantat Segala macam Karena Belajar dari Naik subway Gitu Lihat Terus Waktu jadi Better Tiba-tiba Kita punya Mata 360 derajat Jadi Movement-movement Dan itu saya catat semua Di dalam Diri saya Dan saya coba Gunakan Untuk Untuk Menggerakkan Si kuas Tapi gak segampang itu Nggak Kalau diceritain mungkin Gampang Cuman saat Seseorang Saya pernah ke New York Selama 3 bulan Setelah dapet S2 itu Saya bawa Saya bawa Kertas 10x10 Blok Terus ada Kebetulan Waktu itu masih Ada kuas Pakai tinta Dari Jepang Oh yang kayak Buat Watercolor itu ya Pak Iya Jadi saya pergi Ke Subway Di New York Di jam-jam Orang Bule-bule takut Kan zaman dulu kan Ghetto yang benar-benar masih lagi Apa namanya Kriminalitasnya tinggi sekali Tapi karena saya color Mereka selalu Orang-orang itu Oh you color No problem Gak pernah diganggu Oh Head Asia belum masuk tuh Waktu Belum Jadi saya Saya dikira orang Jepang kan Jadi takut mereka Emang kalau di luar negeri Tapi Jadi Asia sebenernya Apalagi Islander ya Maksudnya orang-orang pulau ini Masih Keselamatin ya Pak Jadi saya Menggunakan gerakan Si bagong Kereta itu Seperti Seismografi Jadi sambil berdiri berarti Pak Sambil berdiri Oh lama-lama Stroke-stroke itu Bisa saya Saya pelajari Dan saya Saya kuasai Kemudian saya coba Di kanvas Kok bisa kepikiran Itu Gak ada di buku Seni mana Gak ketemu itu Pak Makanya Makanya Saya lebih percaya pada Street smart Daripada Akademisi Street smart Makanya Saya kalau ngajar Di sini pun Saya selalu bilang Ke murid-murid saya Make Million of new mistakes So if you If you do New mistake You are creative But don't repeat the same one If you repeat the same one You are idiot Oke Wow That's so important Memang harus Harus bikin kesalahan Jadi kalau punya anak Bikin kesalahan Jangan dimarahin Dibilang anak Nakal Nah itu kan Problem edukasi sekarang Saat Maksudnya Masuk di Ranah sekolahan Kita gak boleh Salahkan Jatuhnya Maksudnya Kesalahan itu Something bad Makanya Saya kirim anak-anak saya Ke sekolah Yang Kalau salah Malah dia senang Jadi Di maskin kemana Pak? Ada Francis School Di Di BSD Jadi Mereka Bener-bener Mengajarnya Bukan di Classroom Tapi bikin Proyek Misalnya Pelajaran Matematik Biologi Sama Fisika Dijadikan Satu Proyeknya Apa? Masak Capcai Kan Pada saat Kamu masak Capcai Itu ada Ada api Ada Semuanya Ada Terus ngitung Garamnya Berapa Matematik Jadi Masak Capcai Sebagai Pelajaran Dan Mereka Harus Presentasi Harus Harus Bikin Laporan Itu Bayar Mahal Gak 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 Menarik Terus Jadi Abstrak Emang Kenapa Bisa Dari Kan Bapak Udah Pinter Maksudnya Bapak Maksudnya Bapak Udah Udah Sangat Ahli Di bidang Life Drawing Segala Macem Kan Harus Kalau Begitu Kalau Secara Make sense Ya Saya Bukan Tukang Saya Mau Jadi Seniman Jadi Selalu Harus Mencoba Something New Apa Yang Bapak Menarik Dari Abstrak Harus Membuat Dogma Baru Apa Itu Yang Bikin Bapak Interesting About Abstrak Abstrak Itu Kan Sama Saja Seperti Kalau Anda Bertanya Orgasme Itu Apa Secara Medical Kamu Bisa Menjelaskan Tapi Secara Feeling Secara Adrenalin Itu Apa Kan Itu Kayak Cipratan Cet Belum Yang Multiple Orgasme Yang Dialami Perempuan Itu Kalau Di Ungkapkan Secara Secara Abstrak Lebih Lebih Bisa Lebih Bisa Daripada Realis Agak Susah Untuk Oke Jadi Ada Something Interesting About Itu Dan Saya Selalu Menggunakan Karya 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 Itu Seperti Kayak Catatan Harian Jadi Waktu Saya Misalnya Tinggal Cukup Lama Di Bali Kan Ada Sesuatu Yang Mengganggu Di Landscape Yang Cantik Selalu Ada Sarung Kotak Kotak Dan Naruh Selalu Sangat Pointing Selalu Di Dinyolok Mata Main Object Jadi Main Object Dan Itu Menarik Perhatian Saya Sehingga Saya Membuat Seri Poleng Cerita Tentang Ini Salah Satu Contohnya Ini Ntar Kita Kasih Birol Tentang Karya Atau Misalnya Alam Bawah Air Alam Bawah Air Itu Tahun 80 Waktu Saya Pergi Ke Eh 80 Sama 84 Ke Pulau Menjangan Terus Ke Gili Juga Terus Pulang Waktu Saya Masih Tinggal Di Keln Pulang Dari Bali Saya Mulai Bikin Seri Alam Bawah Air Diving Sebelum Ya Terus Waktu Saya Pergi Ke Jepang Misalnya Saya Saya Bikin Collage Jadi Ngumpulin Majalah Koran-koran Yang ada Di sampah Di Subway Saya Bawa pulang Saya Gunting-gunting Tanpa Mengerti Bahasa Jepang Saya Tempel-tempel Kemudian Saya Bikin Lukisan Jadi Impresi Saya Terhadap Apa Yang Saya Alami Di Jepang Lucunya Waktu Itu 15 Tahun Kemudian Ada Satu Lukisan Di Studio Saya Ada Kurator Dari Mister Kuroda Dari Fukuoka Datang Dia Tanya Kamu Ngerti Bahasa Jepang Ya Enggak Enggak Ngerti Enggak Percaya Dia Kenapa Dia bilang Dia bilang Ini kan Ada Ada gambarnya Napoleon Nempel Disitu Terus Ada Tulisan Kanji Dari Majalah Gatau Saya gunting Saya tempel Terus Saya Habis makan Susi Itu Tulisannya Waternya Itu Saya kumpulin Saya tempel-tempel Nama Makanan Terus Terus Dia Dia bilang Ini Tau gak Kamu Artinya Apa Enggak Tau Ini Dari Majalah Porno Loh Apa Artinya Dia bilang How would You try Sadomasofism Kok Bisa Pas Dengan Fotonya Napoleon Sarkastik Banget Wah Keren But Unconscious Business Jadi memang Kadang-kadang Instinct Itu Kuat Lebih tajam Daripada Daripada Pikiran Kita Sebenernya Balik lagi Pak Kalo Keminatan Abstrak Di Indonesia Kayak gimana Pak Sekarang Mulai Mulai Banyak Dan Memang Banyak Sekali Anak-anak Muda Yang Selesai Kuliah Di luar Terus Balik Kesini Membawa Selera Yang Lain Dan Mereka Menjadi 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 kolektor Yang serius Terus Tinggi Tinggi Sekarang Sekarang aja Chinese Lagi Mau Coba Melawan Pembelian Di Seluruh dunia Pak Jadi Emang Even Di Indonesia Seperti itu Kejadian Hari ini Bukan Orang Arab Arab Tapi Emang Banyak Banget Kayaknya Kelihatan Nah Kalau Lokal Lokalnya Sendiri Gimana Pak Gatau ya Saya Belum pernah punya Mungkin Karena Udah Circle Nya Pak Udah Ketemu Satu Ketemu Temennya Temu Temennya Akhirnya Bluedock Disitu Sama Ya Orang Gak Ada Zaman Order Baru Dulu Pejabat Biasanya Koleksi Pejabat Pejabat Koleksi Tapi Pejabat Nggak Beli Dikasih Hadiah Dikasih Hadiah Sponsor Oleh Sudara Sudara Tionghoa Gita Lebih Ngerti Kalau Kolektor Lebih Ngerti Tes Pak Jatuhnya Jadi Saya Pernah Bercanda Bahwa Karya Saya Itu Barometer Untuk Menunjukkan Bahwa Itu Orang Koruptor Atau Bukan Koruptor Nggak Bakal Beli Karya Saya Kenapa Belum Berada Kebanyakan Entrepreneur Semua Bisnismen Banyak Pak Ini Sebelum Ditutup Pak Kira-kira Apa Jangan Buat Anak-anak Muda Biar Bisa Ngikutin Estafet Nih Gimana Jangan Takut Bikin Kesalahan Bikin Kesalahan Sebanyak Banyak Jadi Dan Kalau Ibu-ibu Muda Itu Kalau Nanti Punya Anak Juga Tolong Jangan Anak-anaknya Jangan Dibilang Nakal Bedanya Seorang Ibu Jawa Yang Cinta Pada Anaknya Sama Dengan Seorang Ibu Jerman Yang Cinta Anaknya Juga Kalau Anak Jerman Itu Lari Di Living Room Terus Nabrak Meja Jatuh Luka Ibunya Ngapain Dia Angkat Anaknya Digendong Terus Lukanya Dikasih Luda Sayang-sayang Kasian Kasian Gitu Sudah Gitu Sejam Dua Jam Kemudian Setelah Dia Tenang Ditaruh Di depan Meja Kamu Lain Kali Lari Lurus Dulu Sampai Ujung Meja Baru Belok Kiri Jadi Yang Salah Anak Karena Dia Kecepetan Belok Sehingga Nabrak Meja Bedanya Ibu Jawa Anaknya Diangkat Sama Mukul Mukul Meja Nakal Akhirnya Nggak Terbiasa Ini anaknya Nggak pernah Bikin Salah Yang Salah Selalu Barang-barang Di sekitarnya Orang-orang Di sekitarnya Dan itu Kelihatan Sekali Kamu Disrempet Mobil Di Jalan Sudirman Berhenti Dia yang Maki-maki Kamu Betul Karena itu Meja Salah Meja Nakal Jadi Udah terbiasa Dari Didikan Kecilnya Kenapa Banyak Sekali Orang Indonesia Takut Sama Anjing Karena Kalau Nggak Mau Makan Ibunya Bilang Gigi Tanjing Loh Jadi Dibasikin Takut Setan Takut Dokter Takut Dokter Terus Ada Satpam Ayo Makan Jadi Keburu Ditakut Takut Perut Anak Kecil Punya Batasan Dia Nggak Bisa Dicejelin Dia Tahu Kapan Dia Laper Jadi Bikin Kesalahan Sebanyak Bikin Salahan Banyak Keren Pak Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Thank Thank You Banget By Dway Gue Kasi Tahu Sekali Lagi Ini Buat Lo bisa Follow Juga Pak Teguh Dan Juga Lo pencet Subscribe Disini Kalau Melihat Art Art Lainnya Dan Juga Pencet Tombol Notification Dan Juga Comment Kasih Tahu Apa Yang Lo Dapetin Hari Ini Lo Kasih Tahu Kalau Emang Keren Lo Kasih Tahu Kenapa Biar Algoritme Kita Naik Biar Biar Bisa Lebih Banyak Lagi Orang Yang Ngeliat Ini Video Thank Thank You Banget Sekali Lagi Pak Thank You Sampai Ketemu Next One